Banyak apa untuk amalannya buat sosodara kita di Luhuraya. Dekadat SDPD KKL Luhuraya Kota Tarakan Rahman menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah peduli bencana longsor dan banjir yang terjadi di daerah Luhuraya Palopo. Dimana untuk saat ini jumlah warga yang terdampak sangat besar yang mengakibatkan 14 korban jiwa dan untuk saat ini serta meratakan dua kecamatan di daerah tersebut. Untuk itu proses penggalangan dana akan dilakukan oleh pihak KKL di Kota Tarakan selama tiga hari. Korban karena longsor dan banjir yang mengakibatkan 14 korban jiwa dan ada dua kecamatan khususnya di kecamatan Letimojong dan kecamatan Basis APMG yang rencana akan direlokasi oleh pemerintah karena tidak memungkinkan lagi untuk dihuni. Oleh masyarakat. Sementara itu setiap desa ada yang sama sekali tidak bisa lagi ditempat di daerahnya. Pihaknya berharap dengan adanya penggalangan donasi yang dilakukan selama tiga hari ini sebagai bentuk dukungan dalam peduli susah masyarakat dapat membantu meringankan beban saudara-saudara yang tertimpa musibah tersebut.